Terima kasih masih bersama YPB Mupi Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah tahu fakta tentang Ize, Gohan pun sontak sangat terkejut Di alam bakas sendiri, Prija dan para penjahat lainnya sedang menonton pertarungan mereka lewat live streaming Prija sangat senang karena anaknya telah bangkit dengan kekuatan yang sangat besar Dengan begitu, Prija dapat membalaskan dendamnya pada Goku dan semua sayian bumi Gohan nampak masih tidak percaya kalau kekuatan Ize 10 kali lipat dari kekuatan Prija Piccolo membenarkan itu dan seperti itulah kira-kira kekuatannya Dan Piccolo memiliki hati yang tidak enak Jadi dia minta Gohan untuk bersama-sama dengan Jipek termengalahkan Ize sekarang Jika ditunda-tunda, maka mereka mungkin bakal dapat sial Gohan yang ngerti dengan itu, lalu segera membuka jasnya dan minta Bejita agar mereka bisa membantu Tapi lagi, pangeran congak yang sombong seperti biasa menolak bantuan mereka Dia menegaskan kalau dia sendiri saja cukup dan menyuruh mereka untuk menonton saja dari jauh Gohan pun tentu tidak bisa berkata apa-apa lagi Setelah mereka istirahat, Ize minta Bejita untuk kembali bertarung Dia ingin melihat lagi apakah Bejita masih memiliki kekuatan yang melampaui super sayian gondrong Dengan senyuman cipta den, Bejita bilang kalau Ize jauh lebih kuat dari yang dia sangka Tapi ini katanya baru permulaan bro Ize pun sangat menunggu apa yang bakal Bejita lakukan Lalu Bejita meluncur menyerang Ize dan kembali menggunakan teknik bergerak cepatnya Dia muncul di belakang Ize sambil melancarkan serangan keras Sontak aja, Ize yang lengah gak dapat menghentikan Bejita Gak sampai situ, Bejita kembali melancarkan pukulan supernya yang buat Ize mental melayang jauh Tapi disaat Bejita akan memukul lagi, Ize dapat menghindarinya dengan mudah Hal itu buat pangeran congak sangat merasa kesal Jadi Bejita pun lanjut menembaknya dengan laser besar Meski begitu, Ize kembali dapat menghindarinya dengan mudah Tiba-tiba Ize sudah muncul di depan Bejita lalu duar Bejita dihajarnya dengan keras Dan sekali lagi Bejita mendapatkan pukulan yang membuatnya kini gantian yang mental Bejita mental beberapa meter, tapi untungnya dia masih bisa bertahan Bejita merasa kekuatan Ize semakin lama semakin besar Dan dia sangat kewalahan Tiba-tiba Ize sudah muncul di belakangnya Disaat Ize akan memukulnya, Bejita sudah tahu itu Bejita langsung melompat ke udara untuk menghindari serangannya Namun Ize lanjut mengejar Bejita hingga mereka terjadi jual beli serangan sengit di udara Lalu Bejita yang kalah dalam adu pukul akhirnya menerima serangan boge mentah Bejita pun sontak terjatuh ke tanah Gohan yang lihatnya sangat kaget dan mungkin juga kesal Karena kesombongan Bejita bisa membuat mereka celaka Bejita nampak merasa pusing karena keningnya sekarang mengalami luka Tiba-tiba Ize sudah muncul di depannya lagi hingga buat Bejita sangat kaget Ize menanyakan apakah cuma segini kekuatan yang Bejita miliki Kalau benar demikian maka Ize sangat kecewa karena Bejita gak bisa menghiburnya Mendengar itu Bejita sontak tersenyum dan lalu bangkit lagi dengan wajah yang sangat congat Bejita tidak menyangka kalau Super Saiyan 3 gak bisa mengalahkan Ize Dan terpaksa dia harus menggunakan kapsul yang dia miliki selama ini Setelah merubah kapsul itu ternyata memiliki bentuk seperti sentar Doraemon Bejita pun memberinya pada Trunks dan mintanya untuk menembakkan sinarnya pada Trunks Trunks nanya benda apa itu Bejita menjawab benda itu adalah senter yang bisa menghasilkan gelombang berit versi kecil Bejita telah meminta Bulma untuk membuatkannya Trunks langsung paham dengan apa yang ayahnya katakan benda ini mungkin bisa merubah Bejita menjadi SSJ4 Sedangkan Ize yang belum tahu itu masih bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan Bejita minta Trunks untuk menembakkannya sekarang Tanpa ragu Trunks langsung memancarkan cahaya itu pada Bejita Tiba-tiba ekornya mulai muncul dan berubahlah Bejita ke dalam bentuk baru yaitu Super Saiyan 4 Ize yang baru lihat tentu sangat terkejut dengan apa yang terjadi Bejita mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat Tapi kemudian Ize terdiam lagi seperti sudah gak terkejut dengan kekuatan Bejita Sedangkan Oop dan Gohan masih gak menyangka Bejita bisa menjadi SSJ4 hanya dengan sentar Doraemon Setelah jadi SSJ4 Bejita kembali congak dan menegaskan bahwa Ize akan menyesal telah membuatnya serius Ize sendiri gak takut dengan itu malahan dia merasa janggal karena aneh baginya penduduk bumi bisa melakukan itu Tapi Ize pun gak peduli juga karena lebih baik mereka segera memulai ronde kedua Dengan senang hati Bejita pun bakal melayaninya Bejita langsung memulai serangan pertama dan memberinya pukulan keras pada Ize Tubuh Ize sontak terpental sampai menyeret tubuhnya pada tanah Ize yang gak terima mencoba bangkit dan akan balik melancarkan serangan Tapi tiba-tiba Bejita yang sekarang memiliki kecepatan tinggi buat Ize gak tau kalau Bejita berada di belakangnya Bejita kembali menghajarnya dengan tendangan Beckham yang membuat Ize mentah lagi Setelah itu Bejita menggunakan jurus andalanya yaitu Final Scene Attack Lazar itu dia tembakan dengan sangat ganas sehingga Ize gak bisa menghindar dan meledak di udara Dari dahsyatnya Lazar itu Gohan saja sampai bertahan diri serta semua pasukan Ize sangat terkejut Mereka penasaran apakah Ize masih selamat Begitupun dengan Gohan yang kemudian kembali melihat udara untuk mengecek kondisi Ize Dan ternyata Ize masih hidup meski sekarang dia mendapatkan luka di seluruh tubuhnya Ize juga sangat kesal karena gak disangka Bejita memiliki kekuatan sebesar itu U pun langsung kagum dengan kekuatan Bejita yang sekarang Para pasukan Ize juga panik dan berkata kalau mereka harus segera merawat Ize Jika tidak nasib mereka mungkin bakal habis seperti ayam geprek Pangeran Congak sendiri hanya senyum saja karena baginya ini barulah permulaan Lalu Ize turun ke hadapannya dengan aura yang sudah berbeda Ize pun sontak tersenyum lagi seperti masih menyembunyikan sesuatu Hal itu tentu buat Bejita kaget serta penasaran apa yang sedang Ize rencanakan Ize mengatakan jujur saja dia tidak menyangka dengan Bejita Tapi setelah tahu ini dia pun bersiap untuk serius Mendengar itu sontak buat Bejita penasaran apakah Ize masih belum serius dari awal Menyangka Ize mungkin cuma berbohong Bejita pun minta Ize untuk tidak usah sekuat di hadapannya Lebih baik bersikap realistis kalau Super Saiyan 4 Bejita jauh lebih kuat dari kekuatan Ize Tapi tiba-tiba Ize mulai ngeden sekuatan agar Hingga Gohan yang merasakannya sontak semakin paham tentang apa yang Piccolo katakan Bejita pun terkejut juga merasakannya dan apa yang Ize katakan rupanya tidak bercanda Ize nampak membesarkan tubuhnya seperti Hulk lalu tangan serta bagian lainnya makin membesar Setelah itu tubuhnya membesar semua seperti perubahan kedua milik Priza Upan dan Gohan yang lihatnya tentu sangat merasa terkejut Padahal kita tahu Gohan sudah pernah melihat perubahan Priza ya Masih aja kaget Dan benar aja Ize merubah dirinya ke dalam bentuk versi kedua dari Ras Kadal Gurun Muka Bejita lagi-lagi menganggap padahal dia juga sudah pernah melihat bentuk itu seperti Gohan Tapi yang sebenarnya buat pangeran congak kaget dia merasakan bentuk kedua Ize jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan Begitu juga dengan Up dan Gohan yang gak henti-hentinya menetap Ize dengan wajah yang panik Ize nampak sangat senang dengan perubahan ini dan minta Bejita untuk tidak mati terlalu mudah Dia malah mengejek balik Bejita apakah Bejita sudah siap untuk pertarungan ronde ketiga Bejita nampak cukup panik dan gak tahu apakah dirinya masih unggul kali ini Gohan sangat geram karena apa yang Pekolo katakan semuanya benar Dan harusnya mereka melawan bersama dari awal bukan malah menunggu Ize semakin kuat Lalu Ize bersiap untuk melakukan ancang-ancang Setelah itu dia pun langsung meluncur dengan sangat cepat untuk menyerang Bejita Melihat kecepatan yang luar biasa Bejita yang malah kini jadi panik Bejita dihajarnya dengan keras bahkan sebelum Bejita menyadarinya Lalu dilanjut dengan tonjokan lagi sampai Bejita mental Mendapat serangan bertubi-tubi Bejita merasa sungguh tidak berdaya Tiba-tiba Ize muncul lagi di belakang Bejita dengan menunjukkan senyuman sombong Lalu dia kembali memberi Bejita tonjokan hingga Super Saiyan 4 nampak gak berguna Sebelum Bejita dapat menemukan keberadaannya Ize lagi-lagi menghajarnya dengan tendangan madun Sontak aja Bejita langsung mental sangat jauh Bejita bertumpu pada tebing dan merasa wajahnya sangat kesakitan Tapi lagi Ize gak memberinya nafas sedikit pun Dia kembali menembakkan laser Super Besar yang mengarah cepat pada Bejita Gohan yang tahu besarnya laser itu minta Bejita untuk segera menghindar Dengan cepat Bejita pun bergerak ke samping dan terjadilah ledakan besar di bukit tersebut Kedahsyatannya lagi-lagi buat semua J-Factor sampai menutup wajah mereka sambil berteriak Dan Bejita berhasil menghindar ke udara Tapi tiba-tiba Ize sudah muncul di belakangnya lagi dengan senyuman Cipta Den Ciluk Bah Bejita yang sontak makin panik mencoba untuk melakukan perlawanan balik Dia memberinya serangan bertubi-tubi tapi nampaknya pukulannya dapat ditangkis Meski begitu dengan sangat keras kepala Bejita terus saja menggunakan semua tenaganya untuk memukul Ize Dia sangat tidak terima kalau sampai SSJ4 diremehkan begini Tiba-tiba Ize muncul di atas Bejita hingga Bejita tidak sadar kalau sebenarnya dia lagi dipermainkan Lalu Ize kembali melancarkan tendangannya yang buat Bejita mental sampai menghantam tanah Dampaknya sampai buat lubang besar hingga Bejita merasa tulang tubuhnya rontok semua Trunks yang khawatir dengan ayahnya langsung berteriak dengan keras Gohan yang udah muak dengan Bejita akhirnya mutusin buat bantu dia apapun yang terjadi Gohan juga minta Trunks, Up, dan Goten untuk bergerak bersama-sama Trunks memberikan senter Doraemon itu padapan lalu minta Goten untuk bergabung dengannya Kedua orang ini pun langsung menggunakan tarian gaya pusion alai mereka Keluar cahaya yang menyilaukan dan bergabunglah mereka menjadi Goten SSJ3 Dalam bentuk ini kekuatan mereka telah melampaui Majin Bu dan hampir menyamai Mistik Gohan ya Tapi Up yang juga sudah berlatih keras tak segan-segan untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya sekarang Gak pake babi Bu, Goten SSJ3 dan Up langsung bergerak cepat menyerang Ize Mereka mendekati Ize disaat dia lagi lengah memperhatikan Bejita Meski begitu, pukulan Goten SS gak dapat mengenainya ditambah Up juga masih tidak sekuat yang kita kira Ize sangat senang karena mulai banyak orang yang ingin bermain dengannya Sedangkan mereka nampak gak percaya gabungan trio terkuat ini dapat diatasi Ize dengan mudah Sementara itu, Gohan ingin melakukan hal yang sama seperti Bejita yaitu menjadi Super Saiyan 4 Jadi dia minta Pan untuk menembakkan senter Doraemon itu kepadanya Pan sendiri ragu melakukannya karena Gohan bisa menjadi Ojaru yang tidak terkendali Gohan paham dengan konsekuensinya tapi dia juga gak dapat mengalahkan Ize hanya dengan kekuatan Mistiknya Jadi meskipun ini sangat beresiko, Gohan akan berusaha untuk menjadi Super Saiyan 4 juga Pan sonta kaget karena dia ragu apakah ayahnya bisa melakukannya Karena itulah Gohan tegaskan kalau dia membutuhkan bantuan Pan Gohan menceritakan sewaktu Bejita datang menyerang bumi, Gohan berubah menjadi Ojaru Meski begitu, Gohan mendengar suara Goku dan Krillin yang mungkin disebabkan Gohan memiliki darah bumi Jadi dengan fakta itu, Gohan dapat menyimpulkan kalau dia punya peluang tinggi untuk sadar seperti Bejita Syarat untuk menjadi Super Saiyan 4 setelah menjadi Ojaru, Gohan harus sadar dan dapat mengendalikan bentuk kera raksaksanya Jika dia gagal, maka Gohan minta Pan untuk menyadarkannya seperti yang Pan lakukan dulu pada Goku Gohan yakin dia dapat mendengar suara Pan dan menyerahkan sisanya pada anaknya tersebut Pan yang mengerti langsung bersemangat dan mengajak ayahnya untuk mencoba Lalu Pan langsung menembakkan gelombang berit itu hingga Gohan mulai merasakan efek di tubuhnya Tubuhnya mulai membesar dan berubahlah Gohan menjadi Great App Super Saiyan Ije lagi-lagi kaget dan sontak penasaran kenapa planet ini dipenuhi dengan berbagai makhluk aneh U pun terkejut juga dengan itu serta gak menyangka Gohan bisa menjadi Ojaru Nampak Gohan telah kehilangan kendali serta menghancurkan apapun di hadapannya Dia juga menembakkan laser dari mulutnya untuk menghancurkan bukit Terjadi ledakan yang sangat besar dengan gelombang super yang menghempaskan semua orang Bahkan membentuk sebuah jamur raksaksa hingga Ije aja makin panik dengan bentuk Ojaru Gohan Melihat ayahnya tidak waras, Pan segera berteriak untuk menyadarkannya kembali Pan ingin agar Gohan bisa mendengarkan suaranya Dan gak butuh waktu lama Gohan dapat mendengar suara anaknya Gohan pun langsung berteriak dan mulai mendapatkan sinyal untuk menjadi SSJ-4 Perlahan tubuhnya mengecil hingga Pan yang lihat aja makin merasa kaget Termasuk Gotenks, Up, Bejita, bahkan Ije sendiri Mereka semua terdiam merasakan kekuatan baru Gohan yang luar binasa Nampak Gohan telah berhasil menjadi SSJ-4 dengan aura baru yang sangat kuat Meski begitu dari tampilan SSJ-4 Gohan Sepertinya celana yang dia pakai tidak cocok ya dengan SSJ-4 Ini seperti SSJ-4 mau kerja Pan langsung mendekatinya sambil memuji atas keberhasilan ayahnya Gohan juga berterima kasih karena berkat Pan juga lah dirinya berhasil jadi SSJ-4 Mulai sekarang Gohan akan bertekad untuk melawan Ije dengan kekuatan penuhnya Sedangkan pangeran congak nampak sangat kesal karena Gohan selalu saja dapat berhasil menyamai kekuatannya Up yang senang melihat itu berkata jika mereka sekarang pasti bisa mengalahkan Ije Gohan pun minta Bejita untuk bergabung sama mereka dan menyerang Ije bersama-sama Bejita muak dengan itu karena dia gak menyangka bakal bergabung hanya untuk melawan sisa-sisa Priza Tapi karena dia pun gak bakal bisa lawan sendiri jadi Bejita mutusin untuk bergabung dengan mereka Keduanya langsung menyerang dengan ganas hingga Ije nampak melongo Meski begitu Ije dapat menahan semua gempuran serangan 2 SSJ-4 Bahkan dia juga mampu menghindari serangan dari Up dan juga Gotenks Empat orang berkekuatan penuh rupanya gak ada harga dirinya di hadapan Ije Bejita yang kesal dengan itu langsung menciptakan sebuah bola energi dan menembakkannya Jurus itu adalah jurus andalannya sendiri yaitu Big Bang Attack Ize yang lengah dengan itu berusaha menahan laser itu sekuat tenaga Tapi dia nampak sangat kewalahan dan tubuhnya terdorong sampai akan menuju tanah Bejita dan Ize terus saling mendorong laser itu hingga mereka imbang Up segera menggunakan semua kekuatannya lalu menembakkan laser itu untuk bantu Bejita Begitu juga dengan Gotenks yang menggunakan jurus andalan mereka Dengan laser yang sangat banyak dari mereka membuat Ije makin merasa sangat kewalahan Lalu Bejita minta Gohan untuk segera mengakhiri pertarungan ini Dengan sigap Gohan pun langsung ngeden sekuat tenaga dan dia menggunakan jurus andalan Goku yaitu Kamehameha Tanpa ragu Gohan langsung menembakkan jurus itu hingga 4 laser bergabung menyerang Ize Bahkan Gohan menaikkan lagi kekuatannya hingga Ize makin merasa panik Ize yang gak dapat menahan 4 laser kuat yang mereka lancarkan langsung terdorong sampai mental terbawa laser itu Lalu terjadilah ledakan yang sangat besar bahkan sampai berepek pada bumi Juga pan yang terkena dampaknya sampai terhempas melayang jauh Di alam baka Perija sangat terkejut melihat anaknya dikeroyok oleh Jipektor Piccolo nampak senang dan menyangka mereka mungkin telah berhasil mengalahkan Ize Di tempat lain guncangannya bahkan sampai pada Tensian dan Chouju yang lagi berlatih Mereka berkata belum pernah merasakan kekuatan luar biasa ini Dan dari laser yang mereka tembakan menyebabkan lubang yang sangat besar Gohan bertanya-tanya apakah mereka telah berhasil Bejita sendiri cukup kesal karena menghabiskan sangat lama cuma untuk mengalahkan Ize Tapi tiba-tiba Ize ternyata masih hidup hingga Gohan dan Bejita kembali panik Ize berjalan keluar dari lubang dengan wajah sekarang yang sangat serius Lalu Ize kembali menghampiri Bejita dan Gohan sambil menegaskan kalau dia sudah puas untuk bermain Jadi dia akan membalas apa yang mereka lakukan dengan bentuk sebenarnya yang akan Ize gunakan Mendengar itu sontak buat Bejita kaget dan gak menyangka Ize masih memiliki bentuk lain yang lebih kuat Karena bentuk keduanya aja sudah buat SSJ4 gak berkutik apalagi bentuk terakhirnya Ize pun sangat senang melihat keputus asaan mereka Serta dirinya sudah gak sabar untuk membuat mereka menderita Lalu dapatkah mereka mengalahkan Ize yang sangat kuat ini Tonton kelanjutannya di channel YPB Mupi Channelnya anime masa kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.